mechanik hai 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 Indonesia kembali lagi di channel saya ya sesuai jenisnya kemarin saya akan ngereview seleb vario pn-pn Max yang bagian belakangnya sekarang oke untuk bagian belakang ini agak apa ya agak rumit sedikit ya daripada bagian depan sama juga tidak disini harus menggunakan adaptor juga ya seperti ini pun ada juga yang lebih simpelnya yaitu nggak usah menggunakan adaptor teman saya disini mau menjelaskan tentang yang yang pertama dulu hanya menggunakan adaptor oke kalau menggunakan adaptor kita harus membubut ya membubut atau membuat adaptor ini dihitung bubut karena di jual pun belum ada ini adaptornya jadi kita harus membuat dulu dihitungkan bubutnya kalau kalian mau membuat develop vario pn-pn Max juga bisa dengan saya ya saya ready barangnya nih jadi disini saya menggunakan besi ya kayak di custom-custom lainnya ya ini dan jangan lupa isinya di apa ya di bor saya disini saya disini menggunakan baut 12 ini ya ini penampakannya ini udah center ya oke kalau yang cara kedua itu mudah ya kita nggak usah memakai adaptor juga bisa cuman kita harus memakai di sepung seperti ini ya ya kita harus membubutnya di bagian sininya agar disitu bisa rata jadi disini tidak menggunakan adaptor juga bisa cuman kita harus memakai disekung seperti ini ya kita tampilkan sini aja langsung nih ini disini kita baut pakai bot 12 juga ngapakannya seperti ini ya nih ini kalau pakai disk cekung ini kita nggak usah memakai adaptor lagi tinggal kita membawa pelet di belakangnya aja dibubuk cikit supaya rata Hai dengan disini supaya tidak baling Hai kalau untuk disini bisa juga ya pakai apa sensor tak pakai ini aja kayak di video yang pertama ini ya jadi kita buruk aja di video seperti ini kalau yang untuk pertama juga bisa pakai apa sensornya kalau yang untuk apa yang untuk apa ya n-mac abs kebetulan tempat saya n-mac non-abs jadi saya tidak pakai sensor belakang oke untuk bagian tutup ininya ini ya tutup kampas ini sebetulnya enggak ditutupi juga bisa cuman kan biar lebih rapih jadi kita tutup aja ya disini saya menggunakan apa ya aluminium nih aluminium jadi nanti ini teman-teman sini ya nih nih jadi nanti dibaut 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 dengan baut adaptor ya ada percaya ini jadi dua baut adaptor lebih panjang ini masih baut cani ini saya menggunakan aluminium ya sebetulnya menggunakan tutup kampas rim pun juga bisa punyanya Yamaha ini tinggal penahan rimnya itu di apa nggak di bubut bisa juga itu oke kalau untuk bubuk nangasnya bubuk nangasnya bubuk nangasnya bubuk nangasnya bubuk nangasnya soalnya karena velg vario sama velg standar enak itu nangasnya sama jadi kita tumpuk itu nunggu lagi gitu kembang masih temannya ya dan ini kan di bagian punya ini kita akan berimpas ya supaya senter seperti ini ya seperti ini ya pakai bus standar aja udah bisa ini ya ini bus standarnya ini gitu ya sih reviewnya pelet vario PNPN Max jadi jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment and subscribe dan nyalakan loncengnya untuk saran dan lainnya kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya kalau yang bingung juga bisa komen supaya saya bisa menjawabnya jika kalian berminat dengan file vario PNPN Max ini saya ready ya di bengkel saya jaga kalian minat WA aja nomor ada di deskripsi bawah ya oke next video selanjutnya ya Terima kasih telah menonton!